Bagi-bagi sembako juga dilakukan oleh polisi bagi para pengemudi ojek online. Uniknya sembako dibagikan dengan konsep drive-thru. Barisan panjang pengemudi sepeda motor di lapangan Polda Metro Jaya mengular Jumat petang. Ternyata mereka adalah warga serta pengemudi ojek online yang antre untuk mendapatkan ribuan paket sembako dan takjil. Untuk memudahkan pembagian ada 10 loket yang disediakan. Uniknya, Polda Metro Jaya juga menggunakan konsep drive-thru. Sehingga warga tidak perlu turun dari kendaraan. Bagus sih drive-thru ini jadi teratur tertib, jadi lebih efisien untuk waktunya. Kalau di Mataram Nusa Tenggara Barat bukan drive-thru, warga mengantre dengan berdiri berbaris di belakang baktruk yang mengangkut beras SPHP. Mereka rela mengantre hingga 2 jam demi beras 5 kg serah harga 52 ribu rupiah. Harga yang jauh lebih murah dibandingkan di pasaran. Tak hanya beras, operasi pasar murah juga menjual bahan pokok lain seperti telur hingga minyak goreng dengan harga miring. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.